Nah apa yang sudah kita lakukan tentunya pertama kita tidak melakukan travel ban ya untuk negara-negara yang melaporkan ada kasus ini tapi kemudian tentunya kita menghimbau untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri itu untuk berhati-hati ya terutama mereka yang berada pada negara-negara yang sudah melaporkan kasus tersebut ya nah ini kalau kita lihat kan kasusnya cukup banyak ya yang terjadi itu hampir ada negara-negara yang kemudian cukup dinyatakan sebagai transmisinya cukup aktif itu ya kan jadi kalau bukan hanya ke Afrika ya karena kalau kita lihat ke Eropa pun juga ada beberapa negara ya yang sudah menyaporkan ada kasus ini sehingga tadi di bawah kita warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang melaporkan adanya kasus MPOX untuk berhati-hati satu jangan mendekati pasien MPOX ya kan karena walaupun ini yang pasti ini karena kontak langsung ya kontak langsung tapi memang kontak langsung yang awalnya itu dengan kelompok yang beresiko tadi LSL tapi kita juga menemukan kasus di Kongo itu sudah ada penularan pada anak-anak nah anak-anak kan tidak mungkin melakukan perilaku seks beresiko ya jadi dia bisa saja tertular dari orang tuanya seperti itu ya jadi mungkin orang tuanya tertular karena kontak langsung ya kontak erat seperti itu terutama pada saat kontak itu terjadi dengan lesi-lesi yang ada di permukaan kulitnya seperti ruang, vesikel, kemudian ada cairan ya sama seperti gambaran cacar seperti itu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati